Gabungan mahasiswa Sarolangun melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Sarolangun. Aksi ini dilakukan guna menuntut realisasi pembayaran gaji honor yang belum dibayarkan pada Desember 2021 lalu. Agar segera dituntaskan dan dalam unjuk rasa ini, mahasiswa sempat beradu argumen dengan pihak kepolisian. Gabungan mahasiswa Sarolangun yang terdiri dari Kampus Terul Ulum dan Kampus STAI Ma'arif melakukan aksi unjuk rasa pada selasa 20 Desember 2022. Kedatangan mahasiswa ini sempat menuai kontroversi dan adu argumen disimpang kantor bupati. Para demonstran ini dihadang oleh pihak kepolisian hingga saling adu argumen. Disinyalir adanya intervensi saat para demonstran akan melakukan aksinya disimpang kantor bupati. Emosi para demonstran ini kemudian dapat diredakan oleh Saihu, anggota DPRD Sarolangun. Aksi mahasiswa kemudian berlanjut ke DPRD Sarolangun. Mereka menuntut DPRD yang telah mengesahkan ketok palu pembayaran satu bulan gaji honor segera dibayarkan. Mereka menilai pemerintah daerah dan DPRD Sarolangun hanya memberikan janji palsu tanpa realisasi. Ini bahwasannya aliansi mahasiswa kabupaten Sarolangun. Bahwasannya menuntut untuk mendesak pemerintah DPR, baik legislatif sama eksekutif untuk membayar gaji honoris tersebut. Nah, akan tetapi hasilnya ketika kami aksi dan turun ke jalan, akan tetapi DPR sama eksekutif tidak menganggap ini semua. Tidak mengambil kebijakan untuk kapan dan bagaimana sistem pembayaran selanjutnya. Akan tetapi hanya janji-janji manis yang terus dilontarkannya. Sampai kapankah kabupaten Sarolangun ini makan-makan janji terus oleh rakyat yang ada kabupaten Sarolangun ini. Sementara Endang Abdul Nasir, Sekda Sarolangun, menjelaskan dalam akhir bulan Desember gaji honor akan segera dibayarkan. Saat ini mereka sedang melengkapi berkas. Tidak ada administrasi yang ditemuin. terutama review dari sektorat bahwa itu betul tidak dibayar satu bulan kelembang ini semua Selamat Riyadi, Cik TV Melaporkan